Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dalam video pembelajaran prakarya untuk kelas 9 untuk kali ini kita akan membahas tentang budidaya ternak hias sebelum bapak mulai menjelaskan sekedar bapak mengingatkan bahwa setelah bapak menjelaskan materi ini nanti bapak akan menampilkan 8 soal yang harus kamu kerjakan pada lembar jawaban post test ke-6 jadi mohon diperhatikan semua karena soal-soal nanti jawabannya ada di penjelasan bapak berikut ini baiklah kita mulai budidaya ternak hias ternak yang ada saat ini bermula dari hewan-hewan yang liar manusia melakukan penjinakan atau domestikasi karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut beberapa hewan dipelihara sebagai sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia selain itu, hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu merupakan alasan seseorang membeli ternak tersebut hewan yang dipelihara karena kehasan dan kunikan ini disebut dengan ternak hias berikutnya kita akan melihat jenis-jenis ternak hias silakan kamu amati di daerah kamu masing-masing jenis ternak hias apa yang paling banyak dibudidayakan atau dipelihara ternak hias dipelihara masyarakat dengan alasan yang beragam ada yang memelihara ternak karena keindahan bulunya ada karena karakter suaranya dan ada juga karena kelucuan perilakunya di Indonesia banyak sekali terdapat komunitas atau perkumpulan pecinta hewan biasanya mereka berkumpul untuk saling berbagi keunikan ternak hias yang dimiliki dan juga memberikan solusi jika muncul kendala dalam pemeliharaan ternak hias tersebut berikut kita lihat contoh-contoh ternak hias yang ada di Indonesia yang pertama ada kelinci kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging kulit dan untuk kepentingan berbagai keperluan di laboratorium beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak hias bangsa kelinci yang dipelihara karena kinanya mempunyai daging sedikit tetapi kulitnya berharga yang kedua hamster hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo rodentia atau hewan pengerat hamster berasal dari timur tengah dan Eropa bagian tenggara sejak tahun 1930-an hamster sudah dipelihara tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan perjabat di laboratorium hewan ini memiliki ukuran tubuh relatif kecil tubuh hamster dewasa memiliki panjang 7-10 cm ada juga yang berukuran 18-20 cm tubuhnya kuat dan rentur tidak seperti tikus hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya bulu-bulu tersebut memenuhi hingga daerah telinga, ekor, dan kaki yang ketiga burung merpati keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di dunia jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia merpati yang hidup di negara-negara belan bumi selatan, terutama di Indonesia dan Papua Negini ukuran tubuhnya lebih besar dan elegan jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain dengan panjang tubuh bisa mencapai 75-85 cm yang keempat adalah burung kicauan beberapa jenis burung kicauan yang banyak di periara masyarakat Indonesia antara lain murai batu murai medan logbert kenari cucak hijau kacar poksais anis jalak dan kenari inilah tadi empat jenis-jenis ternak hias yang ada di Indonesia dari keempat ini Bapak yakin kalian semua sudah pernah melihatnya berikutnya kita akan membahas sarana produksi budidaya yang pertama kita lihat bahan yang diperlukan dalam sarana produksi ternak hias antara lain yang pertama bibit bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul bibit untuk ternak hias tergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan secara umum bibit yang baik tampak tegap gerakannya gesit dan linca bulu halus mengkilap dan tidak rontok pandangan mata tampak tajam napsu makan yang baik bagian kaki tidak bengkok tampil lurus tegap dan kokoh menjaga badan bibit kelinci yang baik dipelihara endaknya berumur 35 hari atau sudah berumur 60 hari di bawah umur 35 hari anak kelinci masih dibutuhkan masih membutuhkan susu dari induk dan juga untuk menghindari kematian bibit yang kedua adalah pakan pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam organ organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan perkembangan dan reproduksi pakan memegang peranan penting dalam budi daya ternak hias dengan manajemen pakan yang baik pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai dengan target yang ditentukan yang ketiga obat-obatan kegiatan budi daya kadang mengalami kendala salah satu kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budi daya obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan seperti lidah buaya daun pisang daun papaya obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit yang keempat adalah air air mempunyai peranan penting dalam budaya ternak air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam seorang pencenaan terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk sedang menyusui air harus mempunyai persyaratan tertutup agar ternak dapat tumbuh dengan baik pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan adibitum atau tidak terbatas yang kelima adalah kandang kandang ternak adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lainnya syarat minimal kandang ternak 1. ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya 2. kandang dapat menunjang produktivitas 3. kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar 4. kandang mudah dibersihkan 5. kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak 6. kandang dapat mempermudah pekerjaan dalam mengolah ternak 7. kandang memiliki saran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan dan 8. kandang harus dilengkapi dengan tepat minuman dan pakan oke itulah tadi 4 bahan yang harus kita siapkan ketika kita ingin membudidayakan hewan hias oke itu saja penjelasan singkat dari bapak untuk kali ini berikutnya bapak akan memberikan 8 soal yang berhubungan dengan materi yang tadi telah bapak sampaikan ini digunakan untuk menguji apakah kalian sudah mengerti atau belum tentang penjelasan untuk materi kita hari ini oke silahkan dicatat soalnya setiap soal itu berdurasi 30 detik setelah 30 detik soal akan pindah ke soal berikutnya oke soal post test soal post test ini berjumlah 8 soal setiap soal itu berdurasi 30 detik setelah 30 detik dia akan pindah ke soal berikutnya kita mulai soal pertama sebutkan contoh ternak hias yang ada di indonesia 2 sebutkan bahan yang diperlukan dalam sarana produksi terkait karena hias pergi ke soal berikutnya 3. Apakah ini yang dapat dihasilkan oleh kelinci? 4. Hamster berasal dari daerah 5. Panjang tubuh merpati adalah 6. Sembukan contoh dari burung kecewan 7. Bibit kelinci yang baik adalah berumur 8. dan 8. Jelaskan pengertian dari Pak Antarna 8. Jelaskan pengertian dari Pak Antarna Oke, itulah tadi soalnya 8 soal Silahkan dikerjakan di lembar postes 6 atau di kertas biasa Jika selesai, bisa langsung dikumpul dengan Bapak Demikian untuk video pemajaran untuk kali ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Bapak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh